dak atap karpot jadi di bawahnya ada karpot, di atasnya ada atap terbuat dari dak ini terbuat dari pasangan dinding mata merah yang di plaster kemudian finishnya dia kamrot halus ini pakai kusen aluminium 3 inci ukurannya, kemudian warnanya yang hitam doff produk dari Alexindo ini dipasang sepanjang muka depan dari atap lana di rumah ini dan tali air ini, ini kita buat dari bahan aluminium selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! lagi di seputaran atap sahabat BU, gak ada salahnya kalau saya bahas segala sesuatu yang terlihat dari dak talang di rumah ini sahabat BU, banyak hal yang mau saya sampaikan, diantaranya adalah nah ini ya nah ini adalah posisi dak atap, karpot jadi di bawahnya ada karpot di atasnya ada atap, terbuat dari dak nanti kita mau pasang dengan granit ukuran 15x90 untuk ban-bananya pun sudah kita pasang supaya nanti air yang ada di dak ini gak lari kemana-mana tetap mengalir ke floor drainnya ada dua titik floor drain disini kecil ini, ini ada pipa 3 inci untuk saluran buangan air hujannya dan juga itu nih, kemudian berhubung disini kita paket lengkap ya ke CCTV-nya pun juga kita sudah pasang sahabat BU kemudian ini adalah ornamen pembentuk tampak yang sangat kuat kalau kita lihat dari depan ini terbuat dari pasangan dinding mata merah yang di plaster kemudian finishnya dia kamrot halus untuk membuat sebuah tekstur yang dikombinasi juga dengan tali air ya nah ini adalah fasad depan ya yang cukup kuat warnanya yang kita tonjolkan warna coklat dengan dindingnya bertekstur kombinasi tali air sudah selesai sahabat BU 100% kemudian bergeser ke sisi sebelah sini ini proses pemasangan kusen jendela aluminium sedang berlangsung sahabat BU ini pakai kusen aluminium 3 inci ukurannya kemudian warnanya yang hitam doff produk dari Alexindo salah satu brand aluminium yang cukup kuat cukup populer keberadaannya rekomendasinya ya sahabat BU bisa pakai kusen 3 inci untuk jendela-jendela untuk pintu pun juga masih oke namun baiknya kalau untuk pintu pakai yang 4 inci saja sahabat BU seperti ini nah di atas ini untuk kacanya sudah mulai di uji coba kemudian ke atas lagi ini yang menarik adalah plafonnya sahabat BU plafonnya kami pakai plafon PVC ini plafon PVC warnanya coklat tua dan juga doff nih plafon PVC coklat tua doff saya dekatkan supaya sahabat BU bisa jelas melihatnya nah ini dia nah plafon PVC nah plafon PVC ini ini kita memang terapkan di area-area eksterior di rumah ini ya bisa plafon di balkon di teras kemudian di tampak depan ya seperti ini ini pakai plafon PVC ini lembaran-lembaran PVC nya rangkanya sih biasa kayak rangka jipsum pakai PU 44 dan 24 sahabat BU kemudian ini listnya ya ini list ya sahabat BU ini bisa dipesan khusus warnanya yang sesuai dengan warna plafon utamanya bisa mau yang warna lain juga bisa kalau saya suka yang sama seperti ini jadi biar senada dan gak terlalu belentang-belentong sahabat BU ini dipasang sepanjang muka depan dari atap lana di rumah ini cantik ini kalau dilihat dari depan sahabat BU nah kemudian ini juga sangat perlu kita bahas ya nih sahabat BU kualitas hacian kami bisa kita lihat disini ini kita cat pakai cat warnanya sih sebenarnya ini abu muda tapi yang paling muda banget gitu sahabat BU ini produknya dari Duluk yang weather seal begitu juga dengan cat warna coklat cat abu tua itu juga produknya Duluk sahabat BU kemudian tali air tali airnya yang arahnya vertikal ini ini walaupun sederhana namun krusial loh sahabat BU tali air ini karena kesan rapi dinamis kontemporer minimalis tegas itu didapetin dari hal-hal sederhana seperti ini tarikan tarikan tali air ini sahabat BU dan tali air ini kita buat dari bahan aluminium ini ada bahan dasarnya aluminium kurang lebih ukurannya di 1,5 x 1,5 cm ini sahabat BU jadi saya masuk dipasang ditanam di dalam plasteran dan acian dinding kemudian memang mau kita munculkan tali air di rumah ini maka tali airnya ini kita cat pakai cat warna abu tua tali airnya pakai abu tua kemudian dindingnya pakai abu muda jadi ini tidak putih ini adalah abu muda karena warna putihnya itu kita pakai yang brilliant white tali air jadi bisa lebih rapi kalau tali air pakai aluminium seperti ini sahabat BU daripada kita bikin secara manual walaupun bisa rapi namun memang membutuhkan waktu dan tidak semua tukang bisa bikin tali air rapi tapi kalau pakai profil aluminium U begini tinggal pasang saja oke kemudian ini saya sedang berdiri di dak dak talang sahabat BU di rumah ini ini dak talang yang luasannya cukup luas ini untuk atapnya pakai atap genteng beton flat Alhamdulillah sudah tersusun dengan rapinya di atas itu terlihat satu titik penangkal petir dan ini adalah lisplang beton pembentuk tampak supaya rumahnya itu kesan skandinaviannya dapat seperti itu jadi kalau dari depan itu ada seolah-olah bentukan miring ke kiri dan miring ke kanan pelana begitu terbuatnya dari dak beton seperti ini nah ini area area dak talang kami sahabat BU yang bahasanya ada di konten saya yang lain silahkan dicari di koleksi video negara PU ini sahabat BU demikian dulu ya bahasan mengenai view di lantai atap ini sahabat BU banyak yang sudah saya sampaikan tadi ya ada talang ada dak atap ya ada kamrotan ada busan aluminium tali air pelakon PVC ya semoga bermanfaat ya kita ketemu pada bahasan berikutnya semangat membangun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati